Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di Excel channel masih tetap di seputaran bonsai kelapa teman-teman Oke baik teman-teman sebelum lanjut teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman jika ingin membantu saya silahkan di subscribe tapi kalau teman-teman tidak tertarik ada masalah teman-teman Hai baik teman-teman video kali ini saya akan membersihkan kembali bahan bonsai kelapa teman-teman yang sudah yang sudah termasuk lama saya tidak bersihkan sampai daunnya ini sudah mengering teman-teman ini akibat banyak kesibukan teman-teman jadi kebanyakan itu bahan bonsai kelapa saya itu Hai meninggi atau tidak Hai tidak diperhatikan bukan karena malas atau apa teman-teman tapi karena banyak kesibukan di luar Hai namun jika terjadi hal seperti itu teman-teman teman-teman nggak usah khawatir jika bonkla nya itu meninggi atau besar Hai dan ini bonkla saya ini ini kurang perhatian sekitar tiga bulanan tiga bulanan lebih teman-teman ini sampai daunnya mengering Hai ini baru ada waktu untuk membersihkannya Hai karena Hai bahan Hai bahan bonkla saya itu cukup lumayan banyak teman-teman jadi harus kita lihat yang mana di dahulukan untuk membersihkan kelepahannya teman-teman hai 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 jadi saya itu membersihkan atau menyayat bonsai kelapa saya itu sangat berhati-hati teman-teman biar pelepahnya itu tidak terluka atau tidak terkena pisau pisau sayat karena kalau pelepahnya itu terkena pisau sayat itu berpengaruh juga ya teman-teman karena apa namanya keindahannya itu tidak terlalu nampak karena pelepahnya itu terluka dan warnanya itu dia ke coklat jadi beda pelepahnya yang seperti ini kan warna hijau jadi jika terkena sayat atau terkena pisau itu nantinya jadi kecoklatan teman-teman ini teman-teman bahan bonsai kelapa sayat ini juga sudah cukup lumayan sudah cukup lumayan tua karena bonggolnya itu sudah besar teman-teman sudah kelihatan seperti pohon kelapa ya mungkin ada sekitar ya tiga jarian lah tingginya bonggolnya jadi sudah kelihatan seperti kelapa sungguhan teman-teman namun dia kerdil memang aslinya memang kelapa ya teman-teman tapi maksud saya itu kerdil begitu teman-teman oke teman-teman cukup kali ini salam kopi tanpa gula